Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apakah kabar di Serangfa TV? Saat ini saya telah berada di SMA 2 PGD Palembang Tepatnya pada hari ini, selasa 10 Desember 2024 Dalam acara Public Speaking Go To School Dengan tema Build Up Your Confidence With Public Speaking Berikut libutannya Public Speaking Go To School Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPID Angkatan 2022 UIN Raden Fatah Palembang Dengan tema Build Up Your Confidence With Public Speaking Dilaksanakan di SMA PGRI 2 Palembang Pada selasa 10 Desember 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Sylvia Asoburu M. HUM Selaku dosen mata kuliah teknik pidato Sri Herawati SSI Sebagai waka kurikulum Guru Siswa SMA PGRI 2 Palembang Dan mahasiswa KPID UIN Raden Fatah Palembang Kegiatan ini membahas tentang Public Speaking Serta tips and trick melakukan Public Speaking Bersama siswa SMA PGRI 2 Palembang Dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan akademik Di tingkat sekolah mendengah Dan bisa jadi jembatan inspiratif Serta wawasan untuk menambah ilmu Dr. Sylvia Asoburu M. HUM Selaku dosen mata kuliah teknik pidato menyampaikan Bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memaduhi tugas mata kuliah mahasiswa KPID Terkait dengan Public Speaking Harapannya agar semua golongan berani bicara di depan umum Sri Herawati SSI Sebagai waka kurikulum SMA PGRI 2 Menyampaikan banyak terima kasih Karena telah menjadikan SMA mereka sebagai lokasi Public Speaking Go to School Dia juga memberikan apresiasi siswa-siswi yang telah mengikuti kegiatan ini Saya rasa dengan kegiatan ini Sangat mengapresiasi ke siswa-siswi Terutama di SMA PGRI 2 Palembang Karena dengan ini mereka bisa tahu dan belajar bagaimana Cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat luas Public Speaking ini sudah terlaksana dengan berkali-kali Di berbagai sekolah yang ada di kota Palembang Ada pun perbedaan koreksi dari kita Public Speaking yang pertama dan yang sekarang ini adalah Mungkin yang pertama anak-anak kita masih pemula Masih sedang tahap proses dan belajar Dan yang kedua ini cukup kreatif Cukup punya inovatif Dan sudah terlatih keberanian dan percaya diri yang lebih daripada sebelumnya Lalu apa kegiatan ini hanya ditargetkan untuk anak menengah? Oh tentu tidak Karena Public Speaking ini untuk semua golongan Karena Public Speaking ini ilmu Yang mana ditata dari kitobalita Dewasa, remaja, sehingga lansia Bahwa Public Speaking ini artinya berbicara di hadapan orang banyak Dan artinya tidak pandang usia Tidak pandang tempat Dan tidak pandang golongan Semua kita melatih dan melatih orang-orang yang di sekitar kita Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan Saya Martarani Gartu yang bertugas melaporkan untuk Ravaka Levisi Terima kasih telah menonton!